Hai kembali lagi di channel av tadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu disini Bagaimana sih cara mengatasi semua masalah pada aplikasi my day ini namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like jika kalian suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu karena berbagi tindak dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya disini cara untuk mengatasi semua masalah pada aplikasi my day yang pertama yaitu kalian tuh coba cek koneksi internet kalian pastikan koneksi internet kalian tuh stabil tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian jika kalian menggunakan wifi pastikan sinyal wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak akses agar nantinya jika kalian menggunakan aplikasinya itu tidak bermasalah pada jaringan internetnya kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasi my day nya kemudian disini ada pilihan yaitu info aplikasi hapus bagikan edit kita klik saja info aplikasi seperti ini kalian tuh akan diarahkan ke tampilan info aplikasi dari aplikasi my day nya kalian tuh bisa lihat disini ada pilihan yaitu penggunaan penyimpanan nah di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian tinggal klik saja fitur tersebut ya nah kemudian kalian itu akan dibawa ke tampilan seperti ini kalian bisa lihat di paling bawah disini ada pilihan yaitu hapus cache yang dimana cache ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi my day ini oleh karena itu disini saya mengharapkan kepada teman-teman untuk menghapus cache atau sampah di dalam aplikasi my day ini ya karena sampai ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan atau memakai aplikasi my day nya kemudian disini kita keluar dan disini ada pilihan yaitu paksa berhenti kalian tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi my day ini tujuannya agar sistem yang ada dalam aplikasi my day kembali normal seperti awal kita klik paksa berhenti seperti ini kemudian disini langkah selanjutnya kita keluar dan masuk ke playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore sini ada pilihan yaitu kalian tuh nanti jika ada pilihan update kalian tuh bisa update ke versi terbaru agar kalian mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menjangkit saja kalian saat menggunakan aplikasi my day nya ini namun jika masih saja tidak bisa kalian tinggal guler ke bawah disini ada pilihan yaitu dukungan aplikasi yang dimana disini ada email dari developer aplikasi my day yaitu zaokayan863.gmail.com jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian ke alamat email yang ini sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang dari aplikasi my day nya ini ya nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah oleh pihak developer atau pihak pengembang dari aplikasi my day nya ini ya kalian tinggal tulis saja masalah yang kalian alami yang belum bisa terselesaikan Oke semoga bermanfaat see you next time and bye bye